Halo Arias, my name is Laha. Kali ini aku bakalan energy check your love life in the month of October. Pagi depan percintaan kalian di bulan Oktober, perlu diingat kalau ini adalah January D, jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan energinya bisa vice versa, ini bisa untuk kalian atau bisa untuk pasangan. Oke, jadi disini aku lihat banyak yang baru dapat komunikasi dari pasangan, atau ada komunikasi yang baru disini. Ada sesuatu yang baru disini. Kalian juga banyak mempelajari soal seorang ini. Lalu ada juga yang ini adalah orang dari masa lalu yang datang kembali, tapi dengan banyak perubahan. Kalian bisa di-link sama Earth, sign, Taurus, Capricorn, Virgo, atau sama Pisces. Atau bahkan kalian bisa di-link sama Arias, Leo, Sagittarius. Jadi disini ada energi Triosword. Kalian mengalami hal yang mungkin kemarin sempat menggarirahkan sama orang baru ini. Tiba-tiba di-link, atau tiba-tiba dia menghilang, atau tiba-tiba komunikasi kalian terputus, atau tiba-tiba dia menjadi orang yang berubah. Ini banyak-banyak orang loh disini. Aduh ini. Oke, grup pertama. Untuk grup pertama kalian baru bertemu sama seseorang. Dan baru ini dimulai. Perjalanan cinta kalian baru dimulai disini. Ada orang. Nah, orang ini banyak. Yang kalian di-link itu banyak, lebih dari dua orang. Ada orang yang dari jauh. Ada orang yang kemarin datang lagi. Dan ada orang yang kalian ini baru kenal. Dan kayak kalian sudah merasa kenal lama. Dan kalian banyak penasaran sama orang ini. Terus, apa ya? Luisi kalian sama orang ini matching sebenarnya. Kayak kalian bisa berkomunikasinya tuh sudah sampai ke tahap komunikasi batin sama orang ini. Itu untuk grup pertama. Untuk grup kedua, kalian pernah berada di dalam situasi third party situation. Dan, oh my god. Mungkin kalian, cinta kalian sangat menggebu-gebu sama orang ini. Atau, apa ya? Sebelumnya, kalian merasa gak ada masalah sama orang ini. It's a very pure and nourishing relationship. Tapi tiba-tiba di-cut aja. Tiba-tiba, Jek. Kayak tertusuk. Dan ini membuat Kalian ngerasa loss. Ngerasa hampa. Karena Kalian juga bertanya-tanya, Ini kenapa nih? Kok tiba-tiba ada hal seperti ini? Dan ini ada tiga. Lebih third party situation-nya bukan hanya Cuma kali diri Kalian dan orang lain. Ini kayak kalian, orang lain, dan orang lain. Kayak banyak gitu loh. Dan kayak kalian juga dapet Komunikasi Oh, oke. Kalian bisa Bisa tahu ini dari Yang kalian telusuri sendiri Atau orang lain ini yang menghubungi kalian. Wow, that's deep. Dan orang ini juggling sih. Pasangan kalian memang juggling. Mencoba Dengan baik Mengatur Mengatur Apa ya? Mengatur Waktu Untuk ketemu kalian dan orang lain ini. Gitu Oke Oh, ini kok berat Ini selalu kayak gini deh. Kalau intuitif selalu kayak Busing sendiri Karena berat sendiri disini Uh Oke I need clarifier disini Please clarify about Aries Message for Aries Oh It's too much It's too much Okay 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 well this is complicated jadi disini energinya ada energi yang baru yang tadi aku bilang grup satu kalian baru bertemu sama orang baru bertemu sama seseorang dalam hidup kalian dan ini dijalanin aja karena karena mungkin dari salah satu dari mereka akan menjadi jodoh kalian karena yang aku lihat kalian ketemunya banyak orang disini untuk yang grup lainnya yang grup satu lagi kalau kalian suka mencari tahu sendiri itu artinya kalian kayak stalking pasangan atau mencari-cari tahu kesalahan pasangan itu adalah artinya kalian menyakiti diri kalian sendiri itu jika kalian sudah tahu pasangan seperti apa aslinya itu keputusan kalian untuk yaudah mau gimana dibicarakan dengan pasangan jangan jangan diem-diem berharap pasangan berubah tapi kamu nya sengsara dulu karena disini ada beban ada menutup diri ada sleepless night jadi kalian jadi susah tidur mikirin pasangan yang sebenarnya pasangannya juga pasangannya sebenarnya menyakitkan diri kalian kalau kalian dalam apa ya dalam hubungan ini ya ini keputusan kalian sih karena banyak aku rasa banyak yang beban disini aduh aduh ini oke i know it's hard tapi kalau kalian mencoba untuk memahami bahwa masalah yang diberikan ini adalah untuk membuat kalian lebih kuat membuat kalian itu apa ya kayak masalah-masalah itu datang sebenarnya untuk mempush kita ke jalan hidup kita yang benar dan membuka pintu baru untuk kita jadi kayak misalnya apa ya masalah ini tuh kayak bensin buat mobil kita jadi kita jalan jalannya biasanya lama nih di tol masalah datang itu kayak masalah itu kayak bensin jadi kayak membuat apa ya membuat ada fuelnya jadi kayak mobil itu bisa bergerak karena masalah ini jadi sampai takdir kalian ini dipertemukan sama masalah ini untuk mempush kalian ke jalan yang kalian seharusnya lewatin kayak gitu kalian dealing sama banyak orang sih ini banyak banget orangnya loh pusing jadinya kak cerita aja di komen cerita aja di komen kalau if you don't mind mau diliat sama orang lain ya sebisanya aku jawab atau aku tanggepin curhatan kalian karena aku liat disini berat banget i'm sending you a lot of love a lot of light a lot of abundance a lot of peacefulness semoga semuanya kebahagiaan dan ketenangan hati ada di dalam diri kalian oke i'll see you in the next reading bye bye selamat menikmati